Sama seperti pemilik warung jual beras Gak usah tanya nanti pak Jadi kan makan beras kan Habis itu nanti dari makan beras ini Aktivitas jualan apa Itu sudah jadi segitulah Habis itu jadikan main judi ya Gak usah main judi Kan cuma beli beras Nah itu pertama dulu ya Ya baik tenang konten ya Jadi pokoknya dia cara promonya Dia harus lihat ini jangan melanggar syariat Gak boleh gitu Kalau melanggar syariat ya cari solusi yang lain Masih bisa lah karya asik-karya asik orang gitu loh Kayak tadi Boleh misalnya musik Terus apa dong Kreatifitas kita bisa insya Allah Betul Gak hanya promo itu Gak hanya dengan suara Ada cuma dengan penampilan dia Pegang barang aja Supaya bisa jadi promo gitu loh Dengan teks aja bisa jadi promo gitu loh Dengan teks ada suara ketikan Tek 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 Eh ada suara kan Asik juga kan orang dengar Ya sudah gitu Jadi solusi Itu pertama sih Terus yang kedua Kedua Oke masuk Yang kedua ini yang goror nih Goror Ini biasanya Bentuknya Tadi kan tidak jelas ya Jadi tidak jelasnya begini Kadang konsumen itu terima Barang Tidak sesuai dengan yang diiklankan Tidak sesuai dengan yang diiklankan gitu Biasanya kita temukan misalnya di marketplace ya Misalnya marketplace Uh gambarnya itu Masya Allah Gitu ya Gamis ya Misalnya gamis nih Ibu-ibu nih Gamis Uh gamisnya ini luar biasa ya nih Terus Pas konsumen terima gitu Langsung protes Ini kok gak sesuai digambar sih Masa kiri begini Saya pernah cerita ada satu Saya pernah ketipu juga sih sebenarnya Dan waktu itu memang Saya pengen nyoba Ini bener gak gitu ya Saya beli Ada satu iklan di facebook gitu ya Tas gitu Tas Ya tas biasa untuk Untuk saya Keinginannya ini Saya ingin taruh buku Taruh iphone Taruh Barang-barang disitu ya Mau pakai enak gitu Oh bukanya bagus banget Man Espektasi saya itu tinggi Wah ini bagus nih Kalau gak sering sekitar 200 ribu lah Harganya gitu ya Jadi dengan seumpulan gitu sih Saya nganggap wajar Saya beli Pas datang Saya pas buka Lalu saya Ada anak perempuan saya Ada anak perempuan saya Langsung bilang Sudah ini Kamu aja deh Ini papa ini masukin Iphone saja Ini bisa jebol ini dalam ini Ternyata betul Itu kayak gitu Iya Jika ada Suatu produk Kok konsumen Tidak terima Sesuai yang diiklankan Oke Ya Nah itu kita dapat katakan Goror Goror ya Jadi goror ini Bisa dipromosinya Dan bisa diprodukannya sendiri Bisa 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 di Kadang dipromonya terlalu berlebihan Kan Oke Promonya bentuknya terlalu berlebihan Gambar Misalnya kalau gambar Mas Dodi ya Gambarnya editannya terlalu Ini banget gitu loh Gak sesuai kenyataan gitu loh Orang tertipu dengan gambar Kadang dengan video Kalau tadi tuh saya lihat video Sebenarnya Video gitu Saya tertipu dengan videonya Gitu ya Dia editingnya luar biasa Eh ternyata Gak seperti itu Bisa jadi Spesifikasi barangnya juga Gak jelas Mau diomongin toh Kainnya kain apa Gitu Masa harga segini kok Kainnya begini sih Kan masih bisa Kualitasnya ditinggikan Nah Yang jelas kalau konsumen tuh Merasa Tidak terima Dengan harga segitu Dengan iklan Iklan seperti itu Dengan tampilan seperti itu Kita dapat sebut goror Iya Iya Kecuali kalau itu emang Barang murah gitu Ya Spesifikasi sudah jelas Terus ini bilang Kok barangnya kayak gini Ya Bapak masa harga segitu Masa gak tau sih Barangnya kayak begini Nah Kalau ini kan wajar gitu loh Kok Harga 200 Kok minta Ekspetasinya harga Seperti barang 700 ribu Ya gak bisa tau pak Ini kan ya seperti ini Standarnya Itu kan berarti Salah di konsumen Betul Iya Namun kalau konsumen sudah tahu Harga segini harus dapat Ya kayak begini Memang Tapi kalau kita ketipu Dengan adanya gambar Dengan adanya video Dengan adanya Omongan Dengan adanya dia promokan Dengan cara gini-gini Gini orang tertarik Hati-hati Itu bisa jadi gorong Gorong ini yang membuat Suatu barang ini Jadi masalah Untuk dijual Betul 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 Ustaz Sepakat Sepakat Yang nomor dua ini Goror Ustaz Tadi Ustaz sebut goror Sebetulnya Kalau di dalam brand ini Yang disebut dengan Over promise Ustaz Kebanyakan janji Tapi buktinya Tidak sesuai Sehingga apa yang terjadi Sebetulnya Kalau dari sisi Sari juga Itu sebetulnya Menghilangkan keberkahan Perdagangannya Tetapi dari sisi Brand sendiri Itu akan merusak reputasi Pastinya Orang Tidak mungkin Beli tas itu lagi Orang mau nanya lagi Beli tas apa Tidak usah Tidak usah Ngapain beli ke situ Saya aja ketipu Kan sudah Tidak jadi Tidak berkah Itu ya Yang kedua Yang kedua Koror Oke baik Ustaz Sekarang yang ketiga Produk sekarang Yang dipromokan Produknya Jadi tadi sudah Sudah satu terjawab Contoh Tadi Rokok Serah Bila apa Dia jelas Dari sisi Aturan regulasi Saya sudah pas salah Dari aturan Contoh Dia Produk homer Produk apa lagi Majalah porno Sampai pun Majalah Yang mengandung Konten di dalamnya Itu kesyirikan Misalnya Dia jual buku Primbon Ya Nah itu Jadi masalah Saya enggak Saya enggak Ini kok Saya cuma jual Saya enggak baca Saya enggak yakini Oh tetap masalah Sama seperti Jenengan jual Homer Miras Anda enggak minum Itu enggak boleh Jadi Kayak orang publik warung Saya enggak minum Saya cuma jual saja Justru itu Ini dukung Kalau enggak ada ente Itu enggak mungkin Barang ini ada Anda jadi penyebab Kalau homer itu malah Malah Di dalam hadis Itu sebut Lebih keras lagi Ini rentetan Ini rentetannya itu Dari Yang punya Kalau dulu kan Anggur ya Dari yang punya Anggur dulu gitu Yang punya tanaman Habis itu Yang olah Kemudian yang produksi Komer ini Masya Allah Itu yang Sekarang Distributornya Habis itu Yang punya warungnya Yang jual Habis itu Yang pesan Ya Yang tuangkan Bartendernya berarti kan Ya Yang tuangkan Ya Sampai yang minum Kena laknat semuanya itu Plaknat itu artinya Jauh dari rahmat Allah Itu luar biasa sekali Karena rentetan orang-orang ini ada Barang haram ini ada Dan ini jadi Kesimpulan juga Tidak boleh mendukung hal semacam Jadi Itu dari sisi produknya Ustaz ya Dari sisi produknya Jadi tidak boleh mempromokkan produk haram Walaupun si penjual Tidak konsumsi Perkenalkan Saya Abdurrahman WS Dari Safety Suna Property Sebuah agensi properti Yang bergerak di dunia properti syariah Insight yang saya dapat dari workshop ini Ya Alhamdulillah Saya sepertinya memutuskan Dokta ubat nasuhah Karena mungkin Masih Usia 20 tahun Jadi masih cukup labil Dalam Memulai bisnis Banyak Keputusan-keputusan bisnis Bisnis yang didasarkan baik asumsi Jadi setelah workshop ini sih Sebenarnya lebih ke arah kesadaran Untuk Ya bagaimana akhirnya Bisnis ini dibangun baik data Kemudian Disusun brandingnya baik sistematis Dan Ya Alhamdulillah saya taubat nasuhah Astagfirullahaladzim Ya Terima kasih Kang Dodi Gak boleh promokan produk haram Termasuk juga Apa istilahnya Dia punya baliho ya Dia cuma Ayo siapa yang mau pasang iklan disini Silahkan Nanti hubungi nomor ini Ya ternyata dia terima Iklan untuk Untuk produk homer Gak boleh dia Oh Kegit aja tetap gak boleh Gak boleh Karena dia dukung kan Walaupun bukan dia yang punya barang Dia cuma sediakan fasilitas kan Maka orang yang punya baliho-baliho Pinggir jalan itu Dia mesti selisih produk juga Yang dipromokan Ini produk apa Kalau produknya Biasa saja Gak ada masalah Ya sepulang gitu Tapi kalau Sudah Masalah Jadi Jadi ini lagi Jadi problem disitu Oke Ustaz Terkait dengan hal ini Misalnya gini Ustaz Saya punya ruko Rukonya mau disewa untuk perbankan Gimana Ustaz? Rukonya Mau disewa untuk bank Rukonya mau disewa untuk bank Iya Jadi saya punya ruko Rukonya mau disewa untuk bank Atau rukonya mau disewa untuk pabrik bir Nah gitu pabrik kamar Nah itu berarti kita masuk keempat sekalian aja nih Yang keempat tadi Ada hubungannya ya? Iya ini nih yang kita pas kaitannya Mendukung yang haram Oh Kalau suatu Iklan itu Mendukung yang haram Nah itu jadi masalah Contoh tadi apa? Maksudnya Ruko Ruko Nah ini Kita bukan bahas promonya ya Saya contohkan ini Kaida diingat saja Suatu Yang mendukung yang haram Mendukung yang haram Maka sama juga dihukumi haram pula Ingat ayat Al-Ma'idah ayat 2 Walata'awanu alal ismi walhuduan Janganlah kalian saling tolong menolong Dalam dosa Dan permusuhan Jangan saling tolong menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan Disini ada bentuk Tolong menolong itu Ini saya bahas umum dulu ya Tolong menolong ya Tolong menolong dalam dosa Dosa itu Ada beberapa nih Ada yang bentuk tolong menolongnya Dia tolong untuk Suatu yang jelas haram Kita punya Ada si A ini ya Punya Sebenarnya Punya kontrakan Atau suatu tempat gitu Dia untuk mau sewakannya Terus Dia datang disitu Ini mau produksi Homer di rumah ini Dia pakai untuk produksi Homer Itu namanya Langsung dia menolong Untuk sesuatu yang haram Karena ini Jelas produknya apa? Homer Berarti Anda nolong langsung Berarti Berarti memang gak boleh Berarti Ustaz ya? Tidak boleh Alhamdulillah Berarti kemarin Rokosan itu mau disewa Ustaz sama abang Ustaz Dan gak jadi Alhamdulillah berarti Karena nolong langsung Itu nolong langsung Asalnya produknya halal Asalnya produknya halal Tapi kita tidak tahu Ini dipakai untuk yang halal atau yang halal Contoh Produknya halal Laptop halal ya Halal Halal Tapi kan ada Beberapa kemungkinan Ada yang pakai laptop Untuk ngetik Untuk nonton Untuk gaming Gitu ya Kan boleh sebenarnya Boleh Jadi penjual laptop Tahu gak Dia pakai untuk nonton itu? Gak tahu Gak tahu Dan dia kan Biasanya juga Gak beritahu kita kan Pak saya mau Mau cari Laptop yang bagaimana Saya nonton ini Ya nonton Film porno ini Saya bisa Langsung puas Kan gak ada Kayak gitu kan Gak ada Artinya Gak ada Gak tahu Dia mau lakukan yang haram Bagaimana Pakai untuk haram Kan kita gak tahu Jual apa? Oh jual laptop Sama dengan jual hp juga kan Iya Oke Jual hp juga kan Jadi kalau sesuatu Yang masih umum dipakai Yang masih umum Yang masih umum dipakai Maka tolong-tolong Untuk ini Boleh Berarti kalau Kita jual handphone Jual laptop Itu gak usah Tanya si pembeli itu Memakai untuk apa Gak usah Gak usah cari-cari masalah Gitu Gampang Mau beli apa mas? Beli handphone Spesifikasi yang sudah Cukup Gak usah Mas mau pakai untuk apa? Mau nonton ini Nonton itu Gak usah Jual-jual aja Gampang Jadi untuk perilaku Si konsumen Kita gak usah tahu Kita cuma tahu Dia itu beli ke kita Dia butuh apa Gitu Iya Oke Sama seperti Pemilik warung Jual beras Gak usah tanya Nanti pak Jadi kan makan beras kan Habis itu nanti Dari makan beras ini Aktivitas jadinya apa Gitu Segini itu lah Habis ini jadikan main judi ya Gak usah Kan cuma beli peras Nah rugikanya kayak begitu Cara berpikir Jadi sesuatu yang Tolong menolongnya Itu masih untuk Suatu yang umum Umum ya Kita gak tahu Untuk yang halal Untuk yang haram Berarti tolong menolongnya Itu boleh Terima kasih telah menolongnya Terima kasih telah menolongnya